Masih dirumah Mama Ami. Mam Piryu. Kalau Mas Adam gimana Mbak Ino? Pasok Mas Adam untuk Mbak Ino. Kalau aku sama Mas Adam itu, Mas Adam lebih sayang sama anaknya daripada bininya. Kenapa tuh? Iya, tidur aja karena memang saya kan jarang dirumah juga. Sebagai seorang penyanyi, jarang dirumah. Di TV pulang jam 1. Malam terbang. Subuh pergi, nyanyi kan. Terus nggak pulang besoknya lagi. Jadi udah, kalau tidur udah 2-an aja pelukan sama anaknya. Mbak Ino nggak dipeluk. Kan sebenarnya bini kan perlu kehangatan. Iya. Curhat lagi. Mbak Ino lama-lama, curhat yuk. Kalau aku nggak gitu kan, aku selalu pulang kan. Iya pulang kalau dia. Pulang. Pasti pulang, jamnya nggak tahu. Pasti pulang. Jangan ketawa, udah pernah ketawa lagi. Kalau suami kamu gimana? Pulang pasti. Ya pulang sama. Pulang pasti. Pulang pasti. Tapi jamnya masih malaman kamu lah. Ya betul. Ya betul. Kan aku syuting yang. Kalau nggak aku syuting kan. Syuting apaan? Syuting sama jam 3 pagi. Oh, aku kan aja jam 3 pagi. Eh mama baru tahu gigi api pulang jam 3 pagi. Jam, ya kadang. Ya kadang. Lu syuting sinetron sih, scumbling. Emang kenapa sih? Aku anak laki-laki yang nggak apa-apa dong. Ya nggak bisa gitu juga kalau udah jadi ayah. Wah aku dimarahin, aku pulang. Sudahlah kita lihat aja sambil kita mengenang foto-foto pernikahan. Kita lihat mengenang foto pernikahannya Mbak Inu sama Mas Adam. Dan foto pernikahannya Ayu Dewi dengan suaminya. Eh aku punya cerita. Tuh apa-apa? Aku punya cerita. Jadi pada saat malem ijab kobul. Aku malah pengantin Mbak. Bukan, bukan. Bukan. Waktu ijab kobul kan aku dapet emas kawin tuh. Ada kalung, cincin. Pokoknya dapet prihasan emas sama seperangkat arat sholat gitu. Malem-malem udah mau pengantin baru. Dia bilang begini. Gue pikir mau dielus-elus. Yang itunya emasnya kemana gitu. Ada sini kembalikan. Emang kenapa? Itu oleh pinjem kan? Oh jadi dulu. Wah itu masak aja pinjem itu. Ya. Apa ada cerita lucu gak? Salah sebut gitu pas malam pertama. Salah sebut mantan. Ini Rumpi. Ya kan nanya aku. Gak ada, gak ada cerita lucu. Cerita lucu yang dulu. Gak udah menin kita lihat aja nih foto-foto yang tadi itu waktu akhir. Siapa hostnya jangan gitu. Hostnya kan nih. Jangan main. Tek, tek, tek mama. Ayu Dewi aktif dan ceria. Ya, ingat dong dengan mantannya. Zumi Zola. Si bapak gubernur yang ganteng. Sempat mengalami patah hati dan susah move on dari sosok Zumi Zola. Karena kegagalan pernikahan yang sudah direncanakan Mei 2011. Tapi akhirnya gagal pada April 2011. Namun akhirnya Ayu Dewi bisa bangkit kembali dan move on total. Menikah Juni 2012 dengan Ricky Datau dan dikaruniai anak yang cantik Akila Dewi Humaira. Sekarang hidup Ayu Dewi bak cerita dongeng. Selalu terlihat bahagia, ceria dan harmonis. Duh, so sweet. Wah, kok itu tadi fotonya foto sama mantar sih bukan sama suami. Cumi-cumi. Masa sih? Dia bener ga liat ya tadi ya? Saya ga liat. Mantusan ga mau cerita. Takut ketuker ya. Yang ini sama yang dulu gitu. Yang ga akan ketuker kali ya. Jangan ngomongin dia. Karena aku masih penasaran. Masih suka ternyata. Ga penasaran keadaan disana gimana kan sekarang udah jadi pak gubernur. Eh tapi kalau suami cemburu ga sih? Suka cemburu ga sih suami? Ma Ino? Masa namanya suaranya cool. Ga pernah cemburu sama saya. Sama sekali. Masa. Ga pernah cemburu. Makanya aku pengen dicemburuin sebenernya. Curhat lagi. Curhat lagi. Harus ada cemburu-cemburu. Mama Ino ini namanya. Mama Ino curhat you. Kalau Ma Ino cemburuan ga Mas Adam? Hah? Ma Ino cemburuan ga? Biasa aja sih. Pernah tapi cemburu pernah. Amuk pernah amuk. Pernah amuk. Pernah amuk. Bangar. Oh ini Akilah mau ngasih hadiah buat Mami ya. Oh iya. Bilang apa? Mana Akilah mau ngasih hadiah ya? Ini foto. Buat Mama ya? Mami I love you. Ini foto siapa? Ini. Sama siapa? Sama siapa lagi? Didi. 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 Oh Didi tuh sama Didi. Dramernya itu. Didi Riyadi itu. Didi dia. Didi dia. Coba liat sayang. Liat. Oh ini aku kasih Akilah buat Mami nya. Akilah. Tadi baru dari ini ya. Potokopi ya. Potokopi ya. Coba bilang. Mami I love you. Gimana? Ayo dong. Bilang dong. Mama. I love you. Terima kasih. Sayang nih kalau Ivan gak sakit, Ivan ada disini ya. Mas Ivan dateng loh Aqilah. Halo Ivan. Halo. Halo. Oh kangen, kangen. Kangen ya. Kangen sama anak. Antara kangen sama khayalannya tinggi. Kalau suami cemuruan gak? Ya. Enggak lah. Lain ya. Sama deh. Berarti sama suaminya gak cemur. Sama. Tapi cemur. Cemuruan. Pasti. Siap malam pasti handphone suami dibuka ya. Sorry ya udah enggak. Oh dulu. Udah kapok. Saya belajarin Nagila Tapina. Coba saya tanya. Kalau kamu, suami kamu cemuruan gak sih? Enggak. Enggak. Uaminya cemuruan gak? Enggak. Kalau istrinya? Enggak. Bener. Suka ngecek handphone gak? Enggak. Kenapa? Takut. Maksudnya takut gimana sih? Takut lah kayak gitu. Takut. Aku mah gak berani. Pasti buka takut ada SMS cewek? Takut iya takut. Mendingan gak usah. Bagus. Kalau gitu kamu ngerti. Tos. Itu namanya menjaga hati sendiri. Iya kan? Ya iyalah. Enggak seneng. Enggak seneng. Enggak seneng. Enggak seneng. Enggak seneng. Enggak seneng. Enggak. 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 Tadinya aku enggak. Enggak mau. Kenapa? Dia apa namanya. Dia pengen pacaran sama aku. Terus pengen disahkan. Dia bawa rambutan 5 kilo. Pengen disahkan. Enggak gue kasih rambutan? Pokoknya rambutan. Maaf ya yang yang gue buka dulu yang yang hasilnya. Maksudnya pengen disahkan itu gimana? Nembak? Iya pengen nembak gitu. Pengen main ke rumah. Tapi kan bapak enggak boleh. Karena aku masih kecil ma. Masih berapa? Umur berapa? Nika umur berapa sih dulu mbak? Masih berapa ya? Pokoknya belasan tahun. Baru lulus SD ma. Lulus SD? SMP kelas 1 gitu. Udah dikecing sama Mas Adam ya? Bedanya berapa tahun? Awal awal. Udah dikecing lulus SD? Enggak SMP. Oh SMA. Mau SMA nih kayaknya? SMA. Emang bedanya berapa tahun? Ya bedanya sih. Normal lah mah. Oh bedanya normal. 15 tahun? Enggak lah. Makan sama lo memantan lo. Kalau Ayu Dewi ketemu sama. Udah tadi? Udah 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 udah. Kalau Ayu Dewi ketemu sama Regi gimana kan waktu itu terakhir pas putus sama Pak Zumi Zola itu lagi sedih banget kan? Retak hancur perasaan. Nah ketemu sama Pak Regi gimana? Enggak Pak Regi itu mau apa karena Pak Regi Dato melihat kesian atau gimana? Boleh anda tidak diulang-ulang kalau saya pernah dibuang. SEMA Ha 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 Sub indo by broth3rmax